Kami tak minta uang. Aibda Hashim marah besar soal 50 juta. Kades Wonwaraya jadi incaran. Aibda Wibowo Hashim memberikan klarifikasi tegas soal tudingan dirinya minta uang damai 50 juta rupiah. Ayah dari murid yang diduga jadi korban kekerasan seorang guru bernama Supriyani ini menegaskan tidak pernah minta uang damai. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram, menegaskan adalah kepala desa yang meminta uang 50 juta rupiah tersebut. Ia tidak menampik, pihak Supriyani pernah memberikan amplop diduga berisikan uang untuk uang damai. Namun, uang tersebut tidak pernah diterima keluarga Aibda Hashim. Justru, orang tua korban tersinggung, hit kata Laude, mengutip Banjarmasin Postko ID. Terkait uang 50 juta, Laude mengatakan, Supriyani sudah pernah mengatakan tidak pernah mendengar langsung dari keluarga Aibda Hashim meminta uang tersebut. Yang ada, justru didengar dari pernyataan Rokiman selaku kepada desa Wonwaraya. Laude menambahkan, ia dan timnya bakal menyelidiki dan melaporkan pihak-pihak yang membuat isu pemerasan 50 juta rupiah hingga berujung penahanan Supriyani. Sebelumnya, pada video yang beredar, Rokiman mengungkap ada seorang polisi yang ikut bagian dalam kasus guru Supriyani. Polisi yang mengaku sebagai kanit reskrim tersebut memberi kode 5 jari sebagai kode uang perdamaian. Kanit reskrim memperlihatkan jari 5 dengan maksud untuk menyanggupi angka tersebut sebagai bentuk uang damai. Dikatakan bahwa 5 terebut adalah angka 50 juta rupiah dan saya sampaikan ke suami Supriyani, cekata Rokiman. Rokiman mengatakan, katiran yang merupakan suami Supriyani sudah mencoba memberikan uang 20 juta untuk damai. Namun, alih-alih menerima, kanit reskrim yang namanya tidak disebutkan ini malah memperlihatkan kode 5 jari. Terima kasih telah menonton!